Masih di Inset Pagi Pemirsa, ini ada kabar dari Mas Ivan Fadila nih yang sedang berbahagia karena beberapa hari lalu baru saja menikah dengan Mbak Sarni. Pastinya masih anget-angetnya nih ya kan, berdua memadu kasih, memadu cinta. Tapi katanya Mbak Sarni ini masih ini nih, adaptasi terutama dengan anak-anaknya dari Ivan Fadila, yaitu Feral dan juga Atala. Dan katanya Feral sempat sedih. Lah sedih kenapa? Mungkin langsung kita tanya, ini dia liputannya untuk Anda. 25 September kemarin tentu menjadi hari paling bahagia untuk pasangan Ivan Fadila dan Sarni. Pasalnya tepat pada tanggal itulah, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Sejak resmi menjadi seorang suami, tentu saja wajah Ivan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan senyuman. Hal itu juga yang dirasakan sendiri oleh ayah dua anak tersebut. Ivan mengaku kini sudah mendapat kebahagiaannya kembali setelah resmi mempersunting pujaan hatinya yang sudah ia pacari selama satu setengah tahun lamanya. Alhamdulillah, kalau fresh, alhamdulillah lebih happy kali ya. Yang jelas perbedaan lingkungan dulu, karakter, yaitu kita saling menyesuaikan. Dan alhamdulillah, kita sama-sama nyaman karena tidak ada yang kita, sebelumnya tidak ada yang kita sembunyikan, kita tutupi dalam pendekatan lingkungan. Ada beda ya, dan baru berapa hitungan hari jadi belum gimana, belum ala, belum dapat yang lainnya gitu. Saat ini ya dijalanin aja. Ya, saling melengkapi tentunya pasti kita masing-masing manusia punya kekurangan ya. Kita saling mengajari hal yang baik kepada satu sama lain gitu aja. Baru saja empat hari menjadi pasangan suami istri, rupanya Ivan dibuat semakin jatuh cintakan sosok Sarni. Dimana Sarni sudah mulai menjalani tugasnya sebagai seorang istri dengan baik. Dengan begitu bahagia, Ivan pun mengatakan dengan tegas bila Sarni merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menjadi pasangan hidupnya. Dia sosok seorang istri yang semestinya saya pikir gitu loh. Karena memang, apa namanya, Sarni sudah sangat tahu juga koridor. Tadi sudah disampaikan juga bahwa yang terpenting menikah itu kan mengikuti ajaran agama. Apa yang diajarkan itu di Al-Quran sudah jelas. Posisi orang istri, seorang suami seperti apa. Woy, jelas, sangat tepat. Kalau orang nembak itu bullseye. Sudah tahu? Oh, sudah tahu. Apa tuh, Pak? Ya, tahu, telur, sama roti itu yang wajib tiap hari. Itu selalu ada ya, Pak. Kalau tahu itu pasti selalu ada. Bila biasanya pasangan pengantin baru menikmati masa-masa honeymoon, namun lain halnya dengan Ivan dan Sarni. Pasca menikah, keduanya justru kembali disembuhkan dengan sekudang pekerjaan. Melihat hal ini, Feral mengaku sedih melihat ayah dan bundanya justru tak merasakan masa indah bulan madu. Namun rencananya, di akhir tahun mendatang, Ivan dan Sarni akan berangkat umroh bersama Feral dan Atala sebagai pengganti bulan madunya. Insya Allah, jadi sebenarnya itu rencana dari awal ya. Kalau kita ada rejeki, ada kesempatan, ada waktu, kita berharap bisa jalan bareng ke Tanah Suci. Oh, enggak lah. Enggak, enggak. Karena kan, apa ya, aku juga udah gede, masa dicariin terus sih dari... Kayaknya Papa lagi enjoy. Gimana sih, kalau pasangan kan biasanya mustinya honeymoon, ini malah aku ngerasa agak kasian karena Papa masih harus kerja, terus Bunda Sarni juga ada kesibukan, malah Papa masih ngurusin aku sama adik aku, jadi mustinya yang mereka, apa, bulan madu malah ngurusin kita. Weh, jangan sih, enggak mungkin karena Papa jauh lebih dewasa juga, jauh lebih sabar dan pengalamannya jauh lebih banyak. Cuma yang aku harapkan sih, semoga Papa sama Bunda Sarni bisa terus menjadi teman hidup sampai akhir hayat. Tak bisa dipungkiri, anak menjadi sumber kebahagiaan dan pelengkap dalam rumah tangga. Maka tak heran bila Ivan dan Sarni tak ingin menunda untuk memiliki momongan. Rupanya rasa antusias juga ditunjukkan Feral, yang justru mendambakan memiliki adik perempuan buah pernikahan ayahnya dan Bunda Sarni. Tidak ada target, tidak ada rencana, tapi sedikasinya Alhamdulillah lebih cepat, lebih baik. Berarti tidak di, ini ya, tidak di, ini ya, tidak di, ini ya, gak ada, gak ada program, gak ada apa-apa, ya kita jalanin aja. Request cewek ya Feral ya, ya insya Allah sedikasinya. Jangan banyak-banyak sih, yang jelas ya, paling satu, karena cewek, tapi apa aja, cuman karena kan aku belum pernah punya adik cewek. Eee, udah ada sih rencana ya, mungkin sekalian nanti kado-nya aku kasih pas, ulang tahun apa-apa. Ntar kalau aku kasih tau di sini, ketahuan dong, gak apa-apa. Satu setengah tahun menjalin hubungan dengan Ivan, rupanya Sarni mengaku bila hingga kini ia belum begitu dekat dan masih membutuhkan penyesuaian kepada kedua putra Ivan, Feral dan Atlala buah pernikahan dengan Vena Melinda. Meski begitu, Feral yang mengaku senang melihat ayah tercintanya kini berbahagia, terus merasakan senang mengingat Sarni merupakan tipe wanita yang sangat perhatian terhadap suami dan anak. Kalau rasa itu kan tidak bisa diungkapkan ya, ya tapi bagi saya, ya bersyukur lah Alhamdulillah. Karena mereka itu anak yang baik, selain tampan ya, mereka sangat baik, sopan. Saya sangat bersyukur, meskipun memang itu bukan darilah alhamdulillah. Kalau kesulitan pasti ada ya, karena semua kan kenal, ya kenal sudah lumayan lah, tapi kebersamaan itu kan hampir jarang. Tentu saja ada, karena kebiasaan mereka dengan gaya hidup saya juga pasti berbeda. Tapi saat ini mereka tuh anak-anak yang baik sih, Alhamdulillah mungkin tidak menyulitkan. Ya, bagi saya mungkin yang penting adalah prosesnya ya, bahwa dia berusaha semampunya untuk bisa mengerti situasi keadaan yang ada di keluarga saya sebelumnya ya, di anak-anak khususnya, makanan Feral juga dia tahu, bahkan sebelum ini pun seringkali saya pulang kantor itu udah dibawain. Dia melihat saya gitu loh, biasanya kan sebelum pulang kantor saya mampir ke supermarket, beli belanjaan buat sayur, buat feral, buat salmon ya, tahu dan sebagainya. Nah, dan ternyata tanpa ditanya dan dia menyiapkan itu dan ini udah dibeliin, jadi nggak usah belanja lagi. Jadi banyak hal yang menurut saya dia berusaha semampunya untuk bisa mengerti keadaan di rumah tangga saya sebuah. Iya, dan aku baru tahu ternyata bahkan sebelum menikah, Bunda Sani itu sering banget kayak nyiapin makanan di rumah. Jadi makanan kesukaan aku kan ikan salmon, dia suka beliin banyak banget salmon di rumah. Jadi hal-hal kecil yang kayak gitu yang ngebuat aku ya yakin lah kalau emang Bunda Sani itu sayang banget sama papa dan sama keluarga papa. Keadaan yang ada di keluarga saya sebelumnya ya, di anak-anak khususnya, makanan feral juga dia tahu. Bahkan sebelum ini pun seringkali saya pulang kantor itu udah dibawain. Dia melihat saya gitu loh, biasanya kan sebelum pulang kantor saya mampir ke supermarket, beli belanjaan buat sayur, buat feral, buat salmon ya, tahu dan sebagainya. Nah, dan ternyata tanpa ditanya dan dia menyiapkan itu dan ini udah dibeliin jadi gak usah belanja lagi. Jadi banyak hal yang menurut saya dia berusaha semampunya untuk bisa mengerti keadaan di rumah tangga saya sebuah. Iya, dan aku baru tahu ternyata bahkan sebelum menikah, Bunda Sani itu sering banget kayak nyiapin makanan di rumah. Jadi makanan yang kesukaan aku kan ikan salmon, dia suka beliin banyak banget salmon di rumah. Jadi hal-hal kecil yang kayak gitu yang ngebuat aku ya yakin lah kalau emang Bunda Sani itu sayang banget sama papa dan sama keluarga papa. Entah gimana ya, menurut saya atau mungkin juga pemirsa sama kok kayaknya melihat kedewasaan dari seorang feral, menjawab dengan tenang, apa ya ikut bahagia juga. Ya mungkin itulah pasti harapan setiap anak untuk orang tuanya, untuk papa dan juga bunda, ya kan? Memberikan salmon sengaja tuh untuk feral, supaya terus sehat, supaya benarnya terus tinggi, kayaknya menjulang sendiri tadi ya diantara semua keluarga. Tapi yang paling selalu diperhatikan nanti, ini kalau Mas Ivan ini kalau ngomong kayaknya kalem, tenang, adem gitu kayak AC2PK, aduh kayaknya tenang gitu. Makanya mungkin Mbak Sarni deketnya adem juga seneng juga gitu kayaknya sekeluarga ya. Adem terus kayaknya mudah-mudahan bahagia terus sampai akhir hayat seperti doa anak-anak. Oke, kalau berita yang satu ini justru berbeda nih pemirsa ya, ada kabar dari sidang. Bukan sidang kopi, tapi sidang harta gonogini. Sandi Tumiwa dengan Tessa Kaunang. Berita selanjutnya sesaat lagi tetap di Inset Pagi. Terima kasih telah menonton!